Ya, pemirsa dihadiri ratusan warga ledang panjang, Gubernur Jambil Haris menyerahkan bantuan dana sebesar 585 juta rupiah untuk pembangunan masjid. Dalam rangka melakukan safari Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi, di bumi sepujuh ada serumpun Seko, Kabupaten Sarulanggo. Gubernur Jambil Haris bersama rombokan melaksanakan safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Jami An-Najah, Ladang Panjang, Kabupaten Sarulanggo, Senin 18 Maret 2024. Safari Ramadan ketiga, Gubernur Jambil Haris di pulauan yang penuh kebaikan ini, dihadiri PJ Bupati Sarulanggo, Bahril Bakri, Ketua DPRD, para pimpinan Forkopimda dan pejabat PMK Sarulanggo, serta dihadiri ratusan warga Ladang Panjang Sarulanggo. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menyerahkan dana HIPA untuk pembangunan masjid sebesar 385 juta rupiah. Dana HIPA tersebut untuk bantuan pembangunan 11 masjid di bumi sepujuh ada serumpun Seko, termasuk Masjid An-Najah, Ladang Panjang. Bersama adegan itu, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan CSR Bank 9 Jambi sebesar 200 juta rupiah untuk Masjid An-Najah, Ladang Panjang, dan total bantuan untuk Masjid An-Najah sebesar 235 juta rupiah. Total keseluruhan, Gubernur Jambi menyerahkan senilai 585 juta rupiah. Selain itu, pada safari Ramadan di Masjid Jambi An-Najah ini, juga Gubernur Jambi memberikan bantuan sembako untuk lansia. Al-Haris mengatakan dirinya bersama para pejabat Pemprov Jambi, turun melakukan safari Ramadan untuk bersilaturahpi dengan Pemprov Sarulanggo maupun dengan masyarakat Sarulanggo. Pada momen ini juga, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anda. Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Sarulanggo yang telah menjaga kondusivitas pada pemilu 2024.